selamat menikmati sungguh hati saya pun bersuka cita kalau hari ini kita boleh terus beribadah apalagi secara onset seperti ini demikian juga yang online tidak ketinggalan juga tidak ada cara di dalam hadirat Tuhan amin, amin, ayo sama-sama ayo kita persiapkan hati kita untuk kita terima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan, yang antusias katakan yes, puji Tuhan nah saya akan sampaikan bahwa sepanjang bulan September ini ya, kita akan banyak belajar tentang karakter karakter seseorang yang siap untuk dipakai Tuhan dan kita belajar di minggu sebelumnya kita mengerti betul bahwa isi hati Tuhan apa saudara, kita harus belajar dari pribadi yang setia dalam perkara-perkara yang kecil dan saat kita belajar untuk memperhidupkan hidup kita kita mau belajar taat setia dengan perkara-perkara yang terlihat sederhana tetapi di mata Tuhan itu sangat berharga katakan amin dan disitulah karakter seseorang yang dipakai Tuhan akan terbentuk di dalam kehidupan kita nah hari ini kita akan belajar bersama-sama bahwa pentingnya kita sebagai anak muda army of God untuk kita memiliki apa yang namanya hati yang penuh kebijaksanaan ya bijaksana itu adalah suatu hal yang Tuhan mau di dalam siap kehidupan kita tidak hanya sekedar jadi anak-anak muda yang menggebu-gebu dipakai Tuhan gitu ya on fire tetapi jangan lupa bahwa inilah kehidupan kita tidak pernah lepas dari namanya setiap hirup pikuk atau apapun yang terjadi gejolak yang terjadi di kehidupan dan Tuhan ingin kita sebagai anak muda yang tidak hanya sekedar cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati amin ini yang menjadi bagian set kita sodara bagaimana kita mau diutus seperti domba di tengah-tengah serigala kalau domba itu tidak memiliki hati yang bijaksana kita tidak akan bisa memenangkan jiwa-jiwa kalau hidup kita tidak dibangun sungguh-sungguh hidup kita tidak bangun di dalam sebuah apa yang namanya kehidupan yang dikelola dengan baik dan ini butuh apa yang namanya kebijaksanaan nah kita akan belajar sama-sama sodara saya akan memulai dulu sebelum masuk German Tuhan ada quiz sederhana yang kita akan jawab bersama-sama ya jadi saya ingin dengar tidak semua mbatin gitu ya tetapi kalau ada nanti beberapa clue yang nanti saya sampaikan di multimedia kalian nanti jawab ya kira-kira jawabannya apa oke oke quiznya simple sih nama quiznya itu adalah who am I ya apa sodara who am I aduh tulis semua ya oke gak apa-apa ya ada tiga clue disitu kalian bisa lihat yang pertama siapakah aku setiap orang itu punya dan sama ya yang pertama itu setiap kita semuanya punya dan sama ya gak ada yang berbeda gitu kemudian yang kedua tidak berwujud tetapi berharga ya kalau misalkan kita punya HP gitu itu berharga pasti tetapi ini gak terlihatan gitu ya tapi ini nilainya sangat berharga kemudian yang ketiga dimanapun dan kapanpun aku selalu diingat oke ya tiga clue ini kira-kira teman-teman Army of God jawabannya apa pengen dengar ayo jawabannya apa langsung aja ini gitu ada yang bisa jawab sodara ada sodara ada ada atau bingung tiga clue ini simple deket sekali dengan kehidupan kita sodara ada kalan gue tau oke kalau dengan tiga clue ini kita akan kaget jawabannya apa karena kita pasti tidak akan jauh dari hal ini ya yang pertama semua orang punya dan sama tak berwujud tapi berharga dan tiga dimanapun kapanpun kita akan selalu ingat jawabannya adalah waktu ya katakan waktu ya bukan berarti kalau semua pakai jam bawa waktu itu ya enggak ya waktu itu kadang kita tidak pakai pun juga kan kita selalu ingat betul yang pertama kenapa kok waktu tiap orang itu punya dan sama adakah disini yang punya waktu 26 jam angkat tangan tinggi-tinggi dengan peratus katakan saya gitu jam saya lebih banyak daripada punya Nyabiyo gitu enggak ada saudara ya setiap kita punya modal waktu yang sama yaitu berapa 24 jam bahkan kita dengan bapak presiden kita pun juga sama orang nomor satu di Indonesia siapa lagi orang terkaya di dunia salah satunya misalnya Bill Gates gitu waktunya sama enggak sama kita sama modal dan setiap orang itu punya yang Tuhan berikan ya kemudian tak berwujud tapi berharga ya ada anggapan orang waktu itu adalah uang ya kalau aku betul-betul mempergunakan waktu dengan baik apalagi beberapa teman-teman sudah merintis usaha gitu kayak kalau kehilangan satu hari aja itu sudah pusing ya gitu kan kenapa tidak ada masukan gitu demikian sodara waktu yang kita punya kalau kalian tahu ya waktu itu berharga kalian tidak akan buang itu dengan sia-sia ya lalu yang ketiga sodara dimanapun kapanpun kita akan selalu ingat pasti lah misalkan ya kita hari ini kita tahu ada ibadah AUG gitu ya kita sudah terbiasa untuk selalu beribadah kita akan pasti ingat jam 1 siang gitu ya di jalan Kapten Mulyadi 87F gitu ya disinilah kita bisa beribadah ya jangan sampai telat ibadah pokoknya aku tidak boleh telat sampai ibadah seperti itu nah kita ingat waktu itu ya nah disitulah kita ngerti mengapa Tuhan berikan waktu hidupan kita karena waktu itu berbicara soal setiap detik setiap menit setiap kehidupan kita dan saat kita mengerti bahwa waktu yang Tuhan berikan itu sangat berharga katakan berharga katakan berharga ya apalagi hari ini saudara setiap kita pasti kita tidak mungkin tidak kita punya macam-macam aktivitas kita entah itu di rumah ya entah itu di keluarga entah itu engkau hari ini waktu di sekolah di kampus kalian mengerjakan tugas-tugas ada persiapan juga buat lomba ada yang sedang persiapan juga atau dalam masa ujian gitu ya kita tidak akan pernah yang namanya lepas dari setiap waktu yang hari ini kita rasa pun juga begitu cepat sekali ya saya kemarin baru ingat Cidita kemarin kubah hari ini saya sudah ada disini untuk menyampaikan firman Tuhan terasa cepat sekali saudara ya kan dan demikian hari ini saudara kalau hari ini kita sadar bahwa waktu yang Tuhan berikan sangat berharga hari ini ayo belajar sama-sama bijaksana untuk mengelola waktu yang Tuhan berikan nah saudara kita harus belajar spend time kita belajar untuk luangkan kita harus pastikan waktu yang Tuhan berikan ini tidak terbuang dengan sia-sia hanya lewat gitu aja sedangkan saat kita tahu waktu ini ada kesempatan kita sadar kita tidak lakukan itu apakah kita bisa kembali riset gitu ya bisa gak gak bisa kalau kemarin sabtu kita mau kembali sabtu gak mungkin bisa mengapa banyak muda ini mereka menyesal mereka merasa aku gagal aku gagal kenangkan mereka gak bisa move on ya dari apa yang sudah dilakukan di masa lalu dan merasa bahwa hal yang sudah dilakukan itu itu jadi sebuah kesiasaan aduh kenapa aku lakukan ini ya kita belajar kan di setiap connect group kita masing-masing ayo move on katakan sama kanan kirinya ayo hey move on move on guys ya kita harus belajar untuk spend time ya kadang kita itu lupa kita itu terlalu sibuk dengan aktivitas kita dengan apa yang hari ini kita kerjakan ya tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar segala macam tetapi kadang kita lupa untuk spend time ini yang prioritas utama kadang banyak yang lupa kadang siap anak-anak Tuhan itu lupa untuk spend time untuk Tuhan dan menyenangkan akan hati Tuhan ya terlalu banyak distraksi ya banyak yang pengalihan gitu ya sehingga seharusnya ada waktu yang bersama Tuhan itu kita tinggalkan saudara nah kita mau belajar saudara dari hal ini kita mau belajar dari kehidupan kita Tuhan kita Yesus Kristus dimana Yesus lakukan pelayanannya dia lakukan tugasnya sebagai seorang hari ini Tuhan hadir di dunia ini ya untuk memberitakan keselamatan pada setiap orang-orang yang mereka ngalami akan keterikatan dosa disembuhkan dipulihkan dilepaskan dari kuasa si jahat tetapi Yesus tidak lupa bahwa Yesus tetap memberikan waktu yang terbaik buat Bapaknya kita akan baca bersama-sama ya guys Lukas 5 ayat 12 sampai dengan ayat 16 mari buka Alkitab kita Lukas 5 ayat 12 dan 16 perikupnya berkata tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota disitu ada seorang yang penuh kusta ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia dan memohon Tuhan jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata aku mau jadilah engkau tahir seketika itu juga lenyaplah penyakit kustannya Yesus melarang orang itu memberitahukannya pada siapapun juga dan berkata pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka ayat 15 tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak dan berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka lihat ayat 16 akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa katakan amin nah ini ada satu kisah dimana pada saat itu Yesus melakukan pelayanannya saat Yesus di sebuah kota Yesus bertemu seorang yang kustah seperti yang biasa dilakukan hati Yesus itu tidak akan tahan kalau melihat orang-orang yang seperti ini karena memang itu hati Tuhan karena itu hati Tuhan saat melihat siapapun yang hari ini ingin mengalami akan kuasa mengalami pemulihan bahkan mengalami keselamatan Tuhan Yesus tidak akan segan-segan untuk turun bahkan kita tahu sendiri Yesus tidak akan segan-segan ketemu dengan seorang perempuan yang berjinah padahal zaman dulu kita tahu perempuan berjinah ini saat dia lakukan dosa dihadapan orang-orang kita tahu ada hukum orang-orang harus diracam dengan batu tetapi Yesus dengan hati yang penuh belas kasihan dia tolong perempuan ini sampai gariskan sebuah garis dimana orang siapa yang berani lempari di dalam batu orang ini menjadi seperti seakan-akan tidak berdosa begitu hati Yesus itu tidak tahan kalau melihat orang-orang seperti ini demikian kita saudara hari ini kita ada di tempat ini saudara itu semuanya adalah kasih dari Tuhan Yesus yang saya katakan amin tidak akan ada hari ini sebuah kasih karunia kita boleh datang menyembah dia memuji dia kita boleh berhadapan dengan Tuhan muka dengan muka tanpa ada kasih yang dari Tuhan yang 2000 tahun lebih yang lalu dia turun lahir ke dunia dan mati untuk tebus dosa kita ini yang dilakukan Yesus lihat bagaimana Yesus punya fokus dalam setiap pelayanannya dalam setiap kehidupannya yang menjadi fokus adalah setiap orang mengalami pertobatan setiap orang mengalami keselamatan setiap orang yang bertemu dengan Yesus hidupnya itu betul akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang percaya katakan amin demikian hari ini saudara oke dengar ayo belajar sama miliki fokus miliki fokus dalam hidup kita untuk terus menyenangkan akan hati Tuhan dalam setiap hidup kita apapun hari ini latar belakangmu apa yang kau kerjakan hari ini seharusnya kita sebagai anak Tuhan kita tahu kebenaran belajar punyailah fokus ini aku mau menyenangkan akan hati Tuhan aku mau senangkan hati Tuhan apapun yang aku kerjakan apapun yang aku yang lakukan segala keputusanku apapun itu biarkan nama Tuhan dipermuliakan nama Tuhan yang ditinggikan yang mau katakan amin katakan cuma dirimu sendiri seperti ini aku mau menyenangkan akan hati Tuhan katakan yuk aku mau senangkan hati Tuhan itu yang harus jadi fokus di dalam siap hidup kita guys ya nah dan kita mau belajar hari ini kita mengerti bahwa saat kita tahu fokus kita menyenangkan akan hati Tuhan tetapi bagian juga yang kita harus kerjakan bagaimana sikap hati untuk menghadapi setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita entah itu masalah apapun tantangan dalam hidup kita kadang seperti halnya tadi kita itu layaknya itu seperti domba di tengah-tengah serigala itu apakah kita biarkan hidup kita menjadi pribadi yang sekarang akan mudah untuk ditelan-telan menah-mentah seperti itu tidak saudara makanya firman Tuhan jadilah bijaksana ya saya ingat satu lagu lagu ini berasal dari Masmur 90 ya dan Masmur ini Masmur ini bukan dibuat oleh Daud biasanya kan dibuat oleh Daud kan tapi Masmur 90 ini ditulis oleh seorang yang bernama Musa ya ini doa Musa saat Musa membawa jutaan bangsa Israel itu keluar dari bangsa Mesir Musa tahu saat dia lakukan tugas yang berat ini tanggung jawab yang besar ini menghadapi bangsa yang punya hatinya itu tegar tengkuk tegar tengkuk itu kayak gini bangsa ini itu sudah dikasih apa ya janji Tuhan yang nyata penyertaan Tuhan itu nyata kita gak bisa melihat laut terbelah tiang awan dan tiang api itu ada di depan mereka seharusnya mereka melihat bahwa Tuhan itu nyata dan ada betul tetapi saudara karena sikap hati yang salah mereka lebih mudah untuk berkata Tuhan lebih baik aku balik ke Mesir daripada aku mati di Padanggur dan itu dirasakan oleh seorang Musa Musa betul-betul secara hati Tuhan kenapa aku bawa bangsa ini kenapa bawa bangsa ini seharusnya bangsa ini binasa tapi Tuhan mengasih bangsa ini lalu keluarlah Masmur ini dan dia menulis satu ayat Masmur ayat 12 yang berkata seperti ini ajarlah kami menghitung hari hari demikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana saat saya renungkan ayat ini saudara saya tahu perasaan Musa itu seperti apa dia merasakan setiap hari yang di alam ini itu betul-betul secara struggle secara permasalahan apapun itu campur aduk dalam hidupnya tetapi yang Musa minta dalam hadirat Tuhan Tuhan aku minta hati yang bijaksana sehingga aku bisa ngitung nih waktu-waktu ke depan karena Musa sadar umur manusia itu singkat umur manusia itu tidak panjang paling 70-80 itu sudah selebihnya itu apa secara kesesakan itu adalah kayak penderitaan itu bagi Musa dan kita mau belajar saudara waktu yang kita miliki itu terus berjalan dan terus berjalan umurmu berapa hari ini saudara ada yang umur 16 tahun saya mau tanya paling mudah mungkin ada ada lagi yang kurang dari 16 tahun ada 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 ya masih imut-imut ya saudara oke ini luar biasa ada yang umurnya sudah 25 tahun saya tanya 25 tahun 25 tahun ke atas oke dia malu-malu umur 30 tahun ke atas ada eh ada di sini kita beragam saudara tapi kita tahu waktu ini terus berjalan kita tidak tahu hari ini besok tahun depan tahun depan lagi itu kita tidak bisa menghentikan loh tapi bagian kita saudara kita harus belajar hitung waktu kita seperti firman Tuhan tadi di masmur hitung waktu kita hari demi hari kita harus bijaksana untuk mengelola waktu itu dan kita mempergunakan waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan yang mau katakan amin amin saudara kamu menjadi orang yang dipakai Tuhan kamu menjadi orang yang sukses kuncinya ini saudara kamu bisa mengelola waktu sebijak dari itu aja gak usah mulut-mulut ngomong soal bagaimana merauk keuntungan atau segala macam itu next day yang pertama waktu dirimu sendiri aja bisa gak kamu bangun pagi lebih awal bangun hidupmu datang sama Tuhan itu yang dilakukan Yesus kita mau belajar lebih lagi apa yang Tuhan Yesus telah dendam dalam hidup kita di ayat yang ke 14 ya Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata pergilah perhatikanlah dirimu wadah imam dan persembahkan untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka ya lihat saat Yesus lakukan pelayanannya saat Yesus lakukan apa yang dikerjakan apa yang Tuhan Yesus katakan disitu tolong jangan cerita-cerita ya kalau kamu sembuh simpelnya seperti sudah tapi kamu datang sama imam lakukan seperti apa yang seharusnya dilakukan seperti hukum Taurat dan kalau kita mau belajar ya di kitab ulangan kalau dilangan seperti itu itu bagaimana setiap orang yang hari ini mereka sedang ngalami sakit kusta orang sakit kusta itu zaman dahulu dianggap sebagai penyakit yang terkutuk saudara ya dan disitu mereka harus lakukan sesuatu harus korbankan merpati harus lakukan ini supaya ngalami apa yang namanya pentahiran tetapi saudara disini orang kusta ini sembuh tetapi Tuhan Yesus gak mau ambil itu untuk Yesus ini seakan-akan famous atau terkena bahwa yang menyembuhkan adalah Yesus saya suka pribadi Yesus Yesus pribadi yang sangat-sangat rendah hati dia gak mau cari nama saudara dia gak mau gara-gara apa yang dia lakukan itu berhasil dan dia merasa bahwa itu yang dilakukan itu gara-gara saya lihat apa yang Yesus katakan pergi jangan beritaukan siapa nah kita mau belajar saudara di ayat ini mungkin kalau kita mau jam bandingan dengan zaman sekarang ya kita pasti tidak akan asing dengan kata viral atau trending gitu ya ya kan ada sesuatu yang unik sedikit gitu ya kita merasa bahwa ini wow kemudian langsung viral ya entah itu di instagram atau di tiktok atau di mana gitu kan kita bisa selalu ikuti itu dan bahkan bisa jadi trend kehidupan kita gitu kan nah kadang banyak orang di dunia cari ahli itu saudara ya supaya apa sih supaya sekali lagi supaya famous atau terkenal coba aku buat sesuatu yang viral gitu ya tapi jangan coba-coba buat sesuatu yang malah mempermalukan diri sendiri maupun mempermalukan Tuhan ya oke jangan lakukan itu tetapi pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu betul-betul jadi berkat atau berguna saya bersyukur teman-teman ada yang berapa disini konsisten juga sharing ayat kerman Tuhan gitu gak perlu harus viral sih tapi itu membekas di hati saya gitu gitu aja dan itu pasti juga kan jadi berkat kok buat setiap orang-orang yang melihat itu gak perlu harus jadi terkenal tetapi kalau Tuhan mengangkat engkau membawa engkau naik engkau sudah menjadi pribadi yang bijaksana engkau bisa kok nyikapi bagaimana menghadapi setiap hidup pikuk ramean itu seperti apa oke kita harus bercahaya yes kita harus betul-betul jadi terang di tengah-tengah dunia itu berbicara bahwa Tuhan itu akan membuat kita itu betul-betul shining bright seperti itu jadi jangan takut engkau hari ini jadi sukses jadi pelajar yang berprestasi jangan takut tetapi ini yang harus dikerjakan miliki sikap hati seperti Yesus kerendahan hati karena semua peninggian promosi itu datangnya dari itu Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan kalau itu kemenangan berikan itu semuanya kepada siapa untuk Tuhan amin saudara ya ayo miliki sikap seperti Yesus ini nah di ayat 15-16 kalau kita mau belajar Firman Tuhan di sini katakan bahwa kabar tentang Yesus itu sudah menyebar setiap orang-orang ngerti bahwa oh ternyata ada satu orang yang sanggup menyembuhkan seorang yang sakit kusta sakit yang dianggap kena kutub itu dan orang-orang banyak datang dan berbondong-bondong cari Yesus kalau kita mau belajar di ayat 15-16 Firman Tuhan berkata tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong padanya dan untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan mereka juga tidak hanya sekedar datang tapi minta sesuatu Tuhan tolong aku sakit ini Tuhan tolong sembuhkan aku ya mereka cari Yesus tapi lihat respon hati Yesus seperti apa akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa dari ayat ini kita mau belajar saudara Yesus bukannya tidak mengasihi mereka Yesus bukannya tidak rindu untuk menyembuhkan mereka tetapi lihat Yesus itu menunjukkan apa yang dikerjakan ini sesuatu hal yang apa yang namanya bijaksana memang saat itu Yesus melakukan pekerjaannya tetapi dia tahu bagaimana resikonya saat dia menghadapi orang banyak seperti itu dia tahu apa yang harus menjadi prioritas utamanya itu yang dilakukan lihat dia 16 dia harus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa dari situ kita mau belajar saudara ya mengapa Yesus itu lebih suka tempat sunyi daripada keramaian kalau bilang keramaian itu kelihatan banget wah asik terkenal orang banyak denger nama aku bisa terkenal banyak followernya atau apa pasti seneng tidak? pasti seneng tidak mungkin tidak tidak orang-orang ketemu kamu yang ini kamu yang ini mungkin juga ada yang tidak enaknya jadi terkenal dimana-mana dicari dikit-dikit ada kontroversi jadi dimana-mana tetapi saudara itu yang pasti Yesus pikirkan kalau aku hadir di tengah-tengah mereka lakukan ini lakukan itu prioritas hidupku sudah tidak fokus lagi kebapak pasti dan apa yang Yesus lakukan dia ambil keputusan aku mau cari tempat sunyi dan aku mau berdoa itu yang Yesus katakan lihat Yesus lebih suka tempat sunyi kenapa? yang pertama karena waktu bersama Bapak adalah prioritas utama katakan prioritas katakan prioritas nah prioritas apa yang ada di dalam hidupmu saat ini? saya menanya sudah jawab aja di hati apa sih prioritas utama dalam hidup? apakah yang terutama adalah ini aku harus kejar karirku aku harus kejar studiku supaya nanti aku masa depanku cerah aku mau pengen kuliah keluar negeri yang terbaik pokoknya pokoknya aku habiskan waktu aku lembur sampai tengah malam sampai ngantuk ngantuk pagi sudah capek sampai itu jadikan prioritas yang terutama hati-hati saudara kalau kita terjebak dalam area itu itu akan menyebabkan kita kehilangan waktu-waktu kita yang sebenarnya itu bisa kita lakukan untuk hal-hal yang lain yang pastinya jangan sampai waktu bersama Bapak itu berbicara tentang keintiman atau persekutuan kita dengan Tuhan itu sampai hilang di tengah-tengah setiap kesibukan aktivitas kita come on jangan sampai waktumu dengan Tuhan itu hilang oleh gara-gara hobi atau kemarin saat ini sekalipun kau bisa lakukan itu tapi jangan sampai kau lupakan pemilik hidup atau pemilik waktu yang Tuhan para hidup ayo ambil waktu merendahkan diri doa bersyukurlah sepanjang hari setiap hari jangan lupa itu saudara Yesus itu setiap waktu lakukan segala sesuatu hal Yesus itu selalu bangun pagi-pagi untuk apa dia tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu betul-betul dia mau libatkan Tuhan apa saja banyak hal termasuk saat memilih murid-muridnya saat melakukan perbuatan mujizat dan sampai saat detik-detik terakhir Yesus merendahkan diri karena dia tahu nantinya dia akan mengalami apa yang namanya penyalipan Yesus berdoa di Taman Gesmanin inilah kehidupan yang Yesus lakukan jangan sampai hari ini kita tinggalkan prioritas utama dalam hidup kita yaitu apa waktu bersama Bapak amin yang kedua Yesus lebih suka tempat sunyi karena Yesus berkomitmen untuk selalu libatkan Tuhan dalam segala sesuatu coba saudara ayo ambil waktu sebelum lakukan aktivitas belajar yuk saat engkau membuka mata di pagi hari bersyukurlah sama Tuhan Tuhan bersyukur ini hari baru ini adalah kesempatan yang baru dan jangan lupa untuk libatkan Tuhan karena tanpa Tuhan apa yang kita kerjakan semuanya itu adalah sia-sia miliki hati itu saudara belajar saudara saya pun demikian saat pagi hari saya pun juga terus komitmen untuk berdoa doa saya sederhana sama Tuhan simple saat masuk dalam hadirnya Tuhan saya cuma dalam hati dan saya katakan sama Tuhan seperti ini Tuhan pimpin aku hari roh kudus tolong aku Tuhan untuk aku bisa lakukan segala sesuatu untuk aku bisa menyelesaikan kehendak Tuhan dan jangan lupa malam harinya pun ya tutup harimu dengan mengucap syukur Tuhan thanks God aku ditolong Tuhan terima kasih aku sudah diberikan hikmat aku sudah diberkati amin saudara mau lakukan itu setiap hari amin ayo jadi anak muda yang terus memiliki komitmen untuk melibatkan Tuhan yang ketiga kenapa Yesus lebih suka tempat sunyi karena Yesus sadar bahwa tanpa keintiman dengan Bapak that's not it itu sia-sia jadi pastikan setiap kita hari ini saat nanti kita pulang kita harus pastikan Tuhan aku tanpamu butiran debu harus seperti itu saudara aku ya jadar Tuhan Tuhan tanpamu Tuhan aku tidak bisa lakukan apa-apa tanpamu Tuhan yang aku lakukan ini tidak ada artinya karena semuanya ini berasal dari Tuhan wow kalau Tuhan ketemu anak-anak seperti ini Tuhan tidak akan segan Tuhan tidak akan tahan-tahan untuk memberkati dan memakai yang mau katakan amin yang mau katakan yes berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tanah kita halilu ya nah kita mau belajar saudara ada satu ayat yang perlu kita harus ketahui di Matthew 11 ayat 28 Firman Tuhan berkata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat maka aku itu Tuhan akan memberikan apa saudara ke kelegaan ini janji Tuhan buat setiap kehidupan saudara dan saya hari ini mungkin kondisi-kondisi saat ini mungkin membuat Tuhan merasa letih lesu beban berat tapi dengarkan saudara ini janji Tuhan jangan biarkan kondisi itu membuat engkau terjebak di dalam sebuah area dimana engkau gak bisa bangkit tapi Firman Tuhan datang dan marilah kepadaku Tuhan ingin kita itu terus setiap hari datang mendekat pada dia supaya apa saudara lihat Firman Tuhan berkata supaya aku akan memberikan kelegaan supaya aku berikan peace atau damai sejahtera buat engkau hari ini sebab itu jangan tutup-tutupan sama Tuhan akui aja Tuhan aku masih struggle di area ini Tuhan aku masih belum bijaksana dalam area ini datang sama Tuhan minta Tuhan aku perlu engkau hari ini berikan power kuasa kekuatan supaya aku bisa hadapi ini karena disitulah Firman Tuhan berkata aku akan berikan kelegaan padamu itu berbicara soal hati saat engkau menghadapi masalah engkau hadapi sesuatu tapi hatimu itu penuh damai seterak aku akan hadapi itu dengan tenang kenapa kehadiran Tuhan ada dalam hidup amin nah itu yang kita perlu pegang ini janji Tuhan buat kehidupan kita nah kita mau belajar ada tiga hal yang kita akan belajar sebelum menutup Firman Tuhan ini bagaimana seharusnya kita harus meluangkan waktu bagaimana how to spend your time dan waktu itu tepat seperti apa yang Tuhan mau nah ada tiga kita mau belajar sama-sama yang pertama prioritas utama setiap hari catat baik-baik cari wajah Tuhan katakan cari wajah Tuhan ayatnya di Masmur 27 ayat ke-8 Firman Tuhan berkata hatiku mengikuti Firmanmu carilah wajahku maka wajahmu kucari ya Tuhan ini pernyataan hati seorang dia tahu Firman Tuhan Firman Tuhan berkata carilah wajahmu responnya apa akan kucari wajahmu Tuhan setiap hari tidak peduli apapun yang terjadi aku tetap cari wajah Tuhan karena disitulah aku mengalami sumber kekuatan sadari saudara apa kau mungkin sering kali hari ini sudah jauh dari hadirat Tuhan jarang untuk cari wajah Tuhan sehingga kehidupanmu jadi fokusnya lebih ke diri sendiri renungkan saudara mungkin hari-hari ini kau merasa tantangan itu berada dalam hidupku Tuhan aku susah kalau aku kaniah gak bisa bangkit saudara lihat kalau engkau mau betul-betul jadi pribadi yang bijaksana ayo prioritas utama di dalam hidupmu di skala prioritas kehidupan itu adalah Tuhan nanti setelah Tuhan kau tahu ada prioritas baik-baik selanjutnya baik keluarga studi atau pekerjaan atau setelah itu baru mungkin komunitas kemudian pelayanan tapi kita tahu bahwa Tuhan itu seharusnya itu harus berada di titik yang pertama dalam hidupan kita yang mau katakan amin jadikan prioritas Tuhan itu menjadi utama dalam hidup kita yang kedua pergunakan waktumu untuk hal-hal yang berguna ya ayatnya di 1 Korintus 10 ayat ke 23 firman Tuhan berkata segala sesuatu diperbolehkan dengarkan benar tetapi bukan segala sesuatu itu berguna segala sesuatu diperbolehkan benar tetapi bukan segala sesuatu itu membangun firman Tuhan jelas disini katakan bahwa apa yang kita kerjakan waktu yang Tuhan berikan ayo pastikan lakukan hal-hal yang pertama adalah hal-hal yang berguna yang kedua adalah hal yang membangun apa itu hal yang berguna apa yang hari ini Tuhan percayakan dalam hidupmu sekarang ya kita hari ini mempercayakan studi atau pekerjaan itu adalah hal-hal yang berguna untuk hari ini dan hari mendatang kerjakan itu dengan segenap hati amin lakukan itu semaksimal mungkin saat kau sudah memprioritaskan Tuhan melibatkan Tuhan lakukan bagianmu yang terbaik lakukan hal yang berguna kalau kamu tahu waktu ini memang waktu yang tepat untuk lakukan hal yang berguna fokuslah di situ saudara apakah ada hal-hal yang lain mungkin aku kan juga butuh refreshing time gitu kan boleh ya misalkan mau main game refresh bentar boleh mau nonton film atau nonton apa gitu ya yang membuat jiwa itu jadi seger kembali ya banyak hal yang bisa membuat kita itu refresh dari kesibukan aktivitas kita boleh segala sesuatu diperbolehkan tetapi ingat pastikan segala sesuatu apa saudara yang tadi berguna yang kedua adalah membangun katakan berguna katakan membangun itu harus jadi prinsip dalam hidupmu aku gak mau setiap hari lakukan hal-hal yang sia-sia buang jauh-jauh itu fokus dengan apa yang hari ini yang berguna dan yang membangun berguna membangun berguna membangun bangun itu dalam hidupmu dan yang terakhir apa yang harus kita kerjakan meluangkan waktu untuk melayani Tuhan firman Tuhan di Ibrani 10 ayat yang ke-25 ini ayat terakhir janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giap melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat jarak jangan lupa komitmen ini terus kita peka terus bertumbuh di dalam kerohanian pasti terus ada di dalam komunitas kalian ada di cg-cg bertumbuh dengan maksimal layani Tuhan di dalam konek grup dan saat ibadah seperti ini ayo ke hari ini beri kesempatan untuk melayan Tuhan layanilah Tuhan dengan sekena hatimu yang mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan katakan amin selamat menikmati